Hai, shalom, selamat pagi. Senang sekali bisa ketemu sekali lagi untuk kita bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Karena itu mari kita datang di hadirat Tuhan dengan sebuah kerinduan untuk kita terus tinggal di hadirat Tuhan. Menikmati kebaikan Tuhan di hidup kita. Sehingga hidup kita bisa melihat bagaimana Allah itu baik secara sempurna buat hidup kita. Amin, karena itu miliki rasa lapar dan haus akan Tuhan untuk terus kita memuji menyembah Tuhan. Mari kita nyanyikan sebuah lagu ini. Haleluya. Katakan sama-sama. Amin. Hadiratmu ya Bapak Ku datang dengan penuh kerinduan Di hadapan hadiratmu ya Bapak Segala keangguhan ku hilang Sekali lagi katakan di hadapan hadiratmu Di hadapan hadiratmu ya Bapak Ku datang dengan penuh kerinduan Di hadapan hadiratmu ya Bapak Segala keangguhan ku hilang Ku sembahkan ku sembahkan Ku sembahkan Ya Bapak Ya Bapak Ku sembahkan Ya Tuhan Ku tinggikan namamu Yesus Dalam hidupku Dalam hidupku selalu Mari katakan Mari katakan dengan hatimu Di hadapan hadiratmu ya Bapak Amin Ku datang dengan penuh kerinduan Di hadapan hadiratmu ya Bapak Segala keangguhan ku hilang Ku sembahkan Ku sembahkan Ku sembahkan Ya Bapak Ku sembahkan Ku sembahkan Ya Tuhan Ku tinggikan Namamu Yesus Dalam hidupku Dalam hidupku Dalam hidupku selalu Sekali lagi Mari katakan ini Haleluya Di hadapan hadiratmu ya Bapak Ku datang Ku datang Dengan penuh Kerinduan Di hadapan hadiratmu ya Bapak Segala keangguhan ku hilang Mari kita angkat tangan kita Ku sembahkan Ku sembahkan Ya Bapak Ku sembahkan Ya Tuhan Ku tinggikan Namamu Yesus Dalam hidupku Dalam hidupku Dalam hidupku Selalu ku sembahkan Ku sembahkan Ku sembahkan Ya Bapak Ku sembahkan Ku sembahkan Amin Ya Tuhan Tuhan Ku tinggikan Ku tinggikan Namamu Yesus Dalam hidupku Dalam hidupku Dalam hidupku Selalu ku sembahkan Ku sembahkan Ku sembahkan Ya Bapak Ya Bapak Ku sembahkan Ku sembahkan Ya Tuhan Ku sembahkan Ku tinggikan Namamu Namamu Yesus Dalam hidupku Dalam hidupku Dalam hidupku Selalu Sekian lagi Katakan Ku sembahkan Ku sembahkan Ya Bapak Ku sembahkan Ya Tuhan ku tinggikan namamu Yesus Dalam hidupku, dalam hidupku selalu Katakan dalam hidupku Dalam hidupku, dalam hidupku selalu Sekali lagi dan kita akan sembah dia Dalam hidupku, dalam hidupku selalu Mari kita sembah dia Haleluya, kami menyembahmu Tuhan Engkau yang layak disembah Engkau yang layak dipuja Hadiratmu, kami rindukan Dalam hadiratmu, kekuatan hidup kami diperbarui Haleluya, haleluya, haleluya Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Engkau lah sumber kekuatan kami Engkau lah sumber pengharapan kami Tidakkan pernah goya untuk selamanya Haleluya, haleluya, haleluya Terima kasih, terima kasih Tuhan Oh, 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 oh Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Mari angkat kedua, angkat tanganmu Amin Yes Lord Kurasakan Ya kekudusanmu atas setiap kami Kekudusanmu Bapak penuhiku Ku rindu selalu Diam dalam baikmu Menikmatikan asing Anugramu Katakan hadiratmu Alhamdulillah Meniratmu Tuhan Kurasakan Kekudusanmu Bapak Penuhiku Ku rindu selalu Diam dalam baikmu Menikmatikan asing Anugramu Hadiratmu ada di sini Haleluya Hadiratmu Tuhan Kurasakan Kekudusanmu Bapak Menikmatikan asing Penuhiku Ku rindu selalu Ku rindu selalu Anugramu Anugramu Katakan menikmati kasih Anugramu Terima kasih Terima kasih ya Tuhan Kami boleh terus menikmati Biar firmanmu Biar firmanmu berbicara Mengajari kami Pengharu Pengharapan Mujisat Itu ada di sana Karena setiap kita waktu Kita memuji Tuhan Kita sudah membangun Sebuah takta bagi Tuhan Supaya Tuhan itu bertakta Di atas pujian umatnya Dan saya percaya Orang yang suka Memuji Tuhan Akan melihat Perbuatan tangan Allah Yang ajaib Amen Nah untuk itu terus Memuji Tuhan Menyembah Tuhan Rindukan hadiratnya Ada di hidup kita Haleluya Nah sekarang kita akan Melanjutkan Perenungan firman Tuhan Ya tapi sebelumnya Sudara kalau hari-hari ini Anda dalam pergumulan Masukkan permohonan doa Anda Di live chat yang telah terbuka Yang telah dibuka Nanti di ujung dari acara Kerenungan firmanmu ini Saya akan berdoa buat Anda Dan saya percaya Mujisat masih terjadi Sampai hari ini Amen Amen Oke Nah kita akan lanjutkan Pembacaan Alkitab kita Sekarang sudah di Matius Pasal 6 Ayat yang kelima sekarang Ya Ayat yang kelima Sampai dengan yang kelima belas Perikupnya berjudul Hal berdoa Saya akan bacakan buat saudara Ya Dan apabila kamu berdoa Janganlah berdoa Seperti orang munafik Mereka suka mengucapkan doanya Dengan berdiri Dalam rumah-rumah ibadat Dan pada tikungan Tikungan jalan raya Supaya mereka dilihat orang Aku berkata kepadamu Sesungguhnya mereka Sudah mendapatkan upahnya Tetapi jika engkau berdoa Masuklah ke dalam kamarmu Tutuplah pintu Dan berdoalah kepada Bapamu yang Ada di tempat tersembunyi Maka Bapamu yang melihat Yang tersembunyi Akan membalasnya Kepadamu Lagipula dalam doamu itu Janganlah kamu Bertele-tele Seperti kebiasaan orang Yang tidak mengenal Allah Mereka menyangka Bahwa karena banyaknya Kata-kata Doanya akan dikabulkan Jadi janganlah kamu Seperti mereka Karena Bapamu Mengetahui apa yang Kamu perlukan Sebelum kamu Minta kepadanya Karena itu Berdoalah demikian Bapak kami yang di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di bumi Seperti di surga Berikanlah kami Pada hari ini Makanan kami Yang secukupnya Dan ampunilah kami Akan kesalahan kami Seperti kami juga Mengampuni orang Yang bersalah kepada kami Dan janganlah Membawa kami Kedalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami Daripada yang jahat Karena engkau lah Yang empunya kerajaan Dan kuasa Dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Karena jikalau kamu Mengampuni kesalahan orang Bapamu yang di surga Akan mengampuni Kamu juga Tapi jikalau kamu Tidak mengampuni orang Bapamu juga Tidak akan Mengampuni Kesalahanmu Nah saudara tentang Hal berdoa ini Penting buat kita Untuk membangun Sebuah kehidupan doa Dimana doa itu Yang tidak terlihat Tapi itu adalah Sumber kekuatan kita Ya Tidak berdoa Anda sedang kehilangan Kekuatan hidupmu Makanya itu Berdoa itu Harus Konsisten Dan ding Sengaja Disengaja itu Artinya apa Anda menyiapkan Waktu Anda Untuk mulai berdoa Seperti pohon Yang akarnya Tidak terlihat Tapi kekuatan Pohon itu Ada di akarnya Dulu saya Waktu SD Atau SMB Saya lupa Saya belajar Biologi tentang pohon Yang namanya Pohon cemara Pohon cemara Ini kurus Tinggi Langsing Begitu Bukan seperti Pohon beringin Lain Pohon ini Tinggi Nah waktu Di sekolah saya Waktu SD Kalau tidak salah Di sekolah saya itu Banyak pohon cemara Pohon cemara Apalagi kalau musim-musim Tertentu itu ya Pohon cemara itu Kayak Kayak mau jatuh Karena Karena Anginnya begitu kenceng Pohonnya itu Berderek-derek Dia bunyi Saling bersentuhan Satu dengan yang lainnya Seolah-olah pohon itu Tidak jatuh Tapi ternyata Pohon itu tidak jatuh Ketika dipelajari Ternyata Kekuatannya Terletak di akarnya Dan pohon cemara ini Punya keistimewaan Semakin dia ini Bergoyang Semakin Goncang Goncangan itu Begitu kuat Semakin apa Semakin akarnya itu Masuk ke dalam Semakin Menggigit ke dalam Istilahnya Begitu Jadi kekuatan pohon Yang kelihatannya Langsing Kurus Dan kayaknya Kalau kena angin Gampang robo Ternyata Pohon ini tetap Kuat berdiri Dengan kokoh Karena apa Semakin dia bergoyang Akarnya itu Semakin kuat ke dalam Sama dengan Kehidupan doa Akar itu Tidak terlihat Letaknya di dalam Tetapi akar itu Menentukan Menentukan kehidupan kita Kekuatan hidup kita Itu di doa kita Doa itu Tidak terlihat Orang tidak tahu Kita banyak berdoa Atau sedikit berdoa Juga orang tidak tahu Tetapi doa itu Menjadi sebuah Sumber kekuatan hidup kita Semakin goncangan Angin Persoalan Masalah dalam hidup kita Semakin banyak Ketika orang seharusnya Ketika goncangan datang Doa itu semakin kuat Nah disitulah kita bisa melihat Betapa kekuatan hidup kita Itu dipermbangani selalu Nah untuk itu Pagi hari ini Kita akan belajar Bagaimana doa yang benar itu Supaya hidup Anda Menjadi kehidupan Yang dibangun di atas dasar Doa pribadi kita Sehingga hidup kita Akan mengalami kekuatan Persoalan tidak Bisa dipungkiri Persoalan itu datang Dan pergi sesuka hatinya Di dalam hidup kita Tapi hanya orang-orang Yang suka untuk berdoa Maka kekuatannya Akan diperbaharui terus Di dalam kehidupannya Amen Nah untuk itu Ada tiga hal yang perlu Kita perhatikan Bagaimana berdoa Dengan benar Yang pertama Coba kita lihat Ayat 5 dan yang ke-6 Kita baca ya Ayat ke-5 dan ke-6 Dan apabila Kamu berdoa Janganlah berdoa Seperti Orang munafik Mereka suka Mengucapkan doanya Dengan berdiri Dalam rumah-rumah ibadat Dan pada tikungan Tikungan jalan raya Supaya mereka Dilihat orang Aku berkata Kepadamu Sesungguhnya mereka Sudah mendapat Upahnya Ayat 6 Tapi jika Engkau berdoa Masuklah Kedalam kamarmu Tutuplah pintu Dan berdoalah Kepada Bapamu Yang di surga Yang ada di tempat tersembunyi Maka Bapamu Yang melihat Yang tersembunyi Akan membalasnya Kepadamu Nah yang pertama Yang harus kita pelajari Pertama adalah gini Doa itu adalah Sebuah kehidupan Kita dengan Tuhan Jadi kehidupan Rohani kita Dengan Tuhan Doa itu tidak perlu Ditunjukkan Kepada orang lain Apalagi Kalau tadi Motivasi Kita ingin Dipuji Ingin diperhatikan orang Oh supaya kita Kelihatan rohani Bukan itu Tapi doa itu Adalah bicara Soal kehidupan Rohani Anda Semakin Anda Banyak berdoa Akan semakin Rohanilah kita Kenapa demikian Karena berdoa itu Adalah membangun Hubungan intim kita Dengan Tuhan Berdoa itu Sedang membangun Sebuah hubungan intim Dengan Tuhan Dan hubungan intim Dengan Tuhan itu Langsung dampaknya Kepada apa Kepada manusia rohani kita Sehingga manusia rohani kita Ini mengalami Kekuatan yang baru Menghadapi apapun Dalam kehidupan kita Makanya saya seringkali bilang Saudara siapa Kita sebenarnya Itu bukan apa yang Tampak luar begini Satu saat saya Kedatangan seorang Seorang atlet Ya Atlet itu pagi-pagi Hari minggu itu Pagi-pagi Datang ke gereja Pengen ketemu dengan saya Ternyata ini atlet Seorang atlet Pemain basket Tinggi besar Sudah badannya gede Dan tinggi Ya Waktu saya salaman itu Saya kaget Karena tangannya gede banget Saudara Saya rasa ini Jarinya mungkin jempol semua Gede banget Wah begitu Shalom Ya shalom Pak saya bisa Bicara sebentar Saya bilang Oke 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 Silahkan Saya suruh duduk dia Nah tiba-tiba Ketika saya tunggu Tiba-tiba Dia nangis Dia nangis Sejadi-jadinya Nangis sejadi-jadinya Saya mencoba untuk Menenangkan dia Apa Kamu kelihatannya Punya persoalan Berarti ya Pak Dia nangis terus Nangis terus Saya mencoba Membujuknya Supaya dia tenang Supaya dia bisa bicara Dengan baik Ya kalau bicara Sambil nangis itu ya Mungkin gak jelas Saya juga gak mengerti Persoalannya apa Tapi Tapi bujukan saya Tidak menghentikan dia Sampai satu kalimat Saya ucapkan ke dia Membuat dia berhenti Kalimat itu berbunyi begini Gak usah nangis Gak cocok sama badannya Badannya gede Begitu masak Nangisnya Tiba-tiba dia sadar Oh ya oh sorry Pak Sorry Pak Ya Ternyata sebenarnya Kekuatan hidup kita Ini bukan terletak Kepada fisik Yang kelihatan besar Bukan itu Siapa kita sesungguhnya Itu yang di dalam kita Itu manusia rohani kita Itu Itu siapa kita sesungguhnya Jadi berdoa itu Sentuhannya Bukan ke fisik kita Yang kelihatan Kokoh begitu Ya saya Tidak terlalu percaya Ada banyak yang kelihatan Kokoh Tapi dalamnya rapuh Makanya jangan eren Ada banyak orang yang Kelihatan keren Gantung Tinggi Badannya besar Tapi tiba-tiba ketika Begitu kan persoalan kecil Mau bunuh diri Mau melarikan diri Dari kenyataan Seolah-olah yang di dalam ini Begitu rapuh Tapi kehidupan doa Itu selalu sentuhannya Kepada manusia rohani kita Yang di luar mungkin Kelihatan tidak Begitu Apa Menarik Mungkin kurus Dan sebagainya Tapi ketika orang ini Punya kehidupan doa Orang ini adalah orang yang Tetap kuat di dalam Tuhan Badai hidup Yang dialaminya Tidak akan pernah Menjatuhkan dia Kenapa Ketika dia berdoa Dia membangun hubungan Intimnya dengan Tuhan Tuhan itu menguatkan Hidupnya setiap saat Makanya saya bilang Kehidupan doa itu Adalah kehidupan rohani Anda Jadi berdoa juga Bukan karena kita Hari ini dalam kebutuhan Kadang-kadang kita itu Memperlakukan Tuhan Tidak adil Kita itu cuma berdoa Ketika kita dalam persoalan Ya saya percaya sih Tuhan itu baik Dia pasti menolong kita Tuhan itu baik Dia pasti mengadakan Mujizat di hidup kita Untuk menolong Hidupmu dan hidupku Tapi sesungguhnya Berdoa itu Bukan hanya Di dalam kebutuhan Berdoa itu Adalah sebuah Kehidupan rohani kita Yang harus kita Jalankan secara Konsisten Karena itu Yang akan menentukan Kehidupan kita Terus-menerus Supaya kita bisa Berada di dalam Gendak Tuhan Buat hidup kita Makanya Alkitab dimakata Kalau kamu berdoa Tersembunyi Orang lain Tidak lihat Masuklah kamarmu Bangunlah hidupmu Dengan Tuhan Di situ Tidak perlu ditunjukkan Seperti orang yang Munafik Seperti orang yang Cuma ingin dipuji Supaya kelihatan rohani Bukan itu Tapi bicara betul-betul Itu adalah kehidupan Anda dan saya Secara pribadi Karena kalau pagi hari ini Anda bisa mengikuti Acara kurenungkan firmanmu Dengan disiplin Saya kemarin coba lihat Acara ini dimulai Kapan Saya lihat tanggalnya Ternyata Sudah mulai bulan Juni Sudah tanggal 2 Juni Nah ini sudah tanggal Tanggal 3 Februari Sudah kira-kira hampir Berapa ya Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November Desember, Januari, Februari Sudah hampir 8 bulan 8 bulan acara ini Diselenggarakan dengan konsisten Nah saya bersyukur Ada orang-orang yang bisa Mengikutinya dengan baik Ya Ada yang bilang dengan saya Pak saya mengikuti loh Acara mulai awal sampai sekarang Gak pernah absen Puji Tuhan Ada orang-orang yang konsisten Demikianlah hidup kita Ini kita bangun dengan Tuhan Bukan hanya ketika kita terima masalah Kehidupan doa Itu adalah kehidupan rohani kita Semakin kita ini banyak doa Dan punya waktu yang konsisten Maka semakin rohanilah hidup kita Kenapa? Dari doa itu kita mengalami Perjumpaan dengan Tuhan Jangan terburu-buru dengan Dengan waktu Ya Ya kadang-kadang kalau kita ini Kita ini doa lihat jam terus Ya Udah 10 menit Oh 15 menit Udah Anda maunya Doa seperti orang-orang ini Satu jam Ya baru 15 menit Anda lihat jam terus Fokusnya bukan kepada Tuhan Akhirnya kejam Gak perlu seperti itu Tuhan itu dengan kita Dia cuma membutuhkan Ingin tahu hati kita saja Kerinduan kehausanmu Dengan Tuhan Itu cukup Bagaimana kita bukan Bicara soal Soal kuantitas Tapi bicara soal kualitas Ya Anda bisa mungkin 15 menit untuk pemula Untuk pemula Mulailah dengan 10-15 menit Tapi Di 10-15 menit itu Anda menikmati sebuah hubungan Yang intim dengan Tuhan Dimana Anda mungkin Dijama oleh Tuhan Anda mengalami sebuah terobosan Di dalam hati dan hidupmu Dimana kita bisa bertemu Dengan perkataan Tuhan Lalu kita bisa melihat Bagaimana janji Tuhan Akan digenapi buat hidup kita Mungkin Anda mengalami Jamaan dengan air mata Percaya dengan saya Kalau Anda konsisten Ya bukan melihat waktu Tapi Anda konsisten Dengan memperhatikan kualitas Hubungan intim itu Dengan baik Saya percaya Tiba-tiba dari 15 menit Menjadi setengah jam Tidak terasa Setengah jam bisa Satu jam Tidak terasa Tiba-tiba Anda bisa menikmati Sebuah Sebuah doa Yang Yang begitu manis Bersama dengan Tuhan Saya percaya Itu akan menjadi Sebuah gaya hidup Doa harus menjadi Sebuah gaya hidup Dan itu yang akan Memberkati hidup Anda Dan saya Katakan amin Itu yang akan membuat Hidup kita ini tetap kuat Itu yang akan membuat Hidup kita tetap Berpengharapan di dalam Tuhan Itu yang membuat kita ini Selalu melihat kebaikan Tuhan Secara sempurna Buat hidup kita Karena itu perlu Sebuah keputusan Doa itu butuh Keputusan Dalam hidup Anda Untuk konsisten Dan disiplin Saya mau membangun Hidup saya dengan Tuhan Saya mau menyembah Tuhan Saya mau meninggikan Tuhan Dan saya percaya Kalau itu menjadi Sebuah kehidupan Doa menjadi sebuah kehidupan Maka kehidupan Doa itu yang akan Mempengaruhi manusia rohani Anda Amin Jangan heran Satu saat ketika Mengalami masalah Kalau dulu Mengalami masalah itu Anda gampang Mikir sebelum diri aja Mikir kemana lah Aduh Kecewa Tapi ketika hari itu Ketika Anda mengalami masalah Tiba-tiba Hatimu bisa tenang Anda bisa yakin Bahwa Tuhan Tidak pernah meninggalkanmu Itu dari mana Dari sebuah Hubungan intim dengan Tuhan Amin Jadi kehidupan doa itu Adalah Sebuah kehidupan Rohani Dengan Tuhan Dan itu Harus kita jaga Amin Itu yang pertama Lalu yang kedua Apa E7 Sampai dengan ke 13 Perhatikan E7 Sampai ke 13 Lagi pula Dalam doamu itu Jangan Kamu Bertele-tele Seperti Kebiasaan orang Yang tidak Mengenal Allah Mereka menyangka Bahwa Karena Banyaknya Kata-kata Doanya akan Dikabulkan Jadi janganlah Kamu seperti mereka Karena Bapakmu Mengetahui apa Yang kamu perlukan Sebelum kamu Minta kepadanya Ya Sampai disini dulu Nah saudara Kita berkata begini Yang kedua poin Kalau berdoa dengan benar Jangan Bertele-tele Artinya begini Saudara Tadi saya bilang Bahwa berdoa itu Adalah membangun Sebuah hubungan Kita dengan Tuhan Waktu kita berdoa itu Kita tuh bisa Bicara dari hati Seorang anak Kepada Bapak Tidak perlu Bingung dengan Kata-kata yang bagus Namanya Bertele-tele itu Seperti itu Tidak perlu dengan Sebuah Atau banyak protokol Demi protokol Kita ini sedang Menghadap Bapak kita Bukan Bukan kepada Sesuatu yang jauh Begitu Hubungannya Bukan Sehingga perlu protokol ABCD Terlalu rumit Dan lain sebagainya Tuhan itu mengenal hati Tuhan itu mengenal hati Anda Makanya itu Jangan heran Satu saat ketika Ada sebuah cerita ini Ya Seorang anak yang Bertinggal Bersama dengan Keluarganya Ya Di tinggir hutan Keluarga ini Keluarga yang cukup Rohani Anak ini masih kecil Anak ini diajari Berdoa Ya berdoa makan Ya doanya adalah Tuhan terima kasih Buat makanan ini Amen Itu doanya Simple saja Agar Anak ini Diajari terus Berdoa Lama-lama Anak ini berdoa Dengan kesungguhan Hatinya Dia tahu bahwa Makan itu mungkin Hal yang Tidak mudah di keluarganya Begitu ada berkat Makanan Dia bersyukur Tuhan Terima kasih Buat makanan ini Ini Dia cuma tahu Doa itu Karena memang baru Bertumbuh Satu saat dia main Ya tanpa terasa Dia main di tengah hutan Nah di tengah hutan itu Dia bertemu dengan Binatang buas Dia sangat kaget Dan dia lari Dia lari Dikejar oleh binatang itu Nah di tengah-tengah lari Itu dia ingat Satu doa Orang tuanya pernah ngomong Kalau kamu lagi mengalami Satu Berdoa sama Tuhan Tuhan pasti tolong kamu Nah dia ingat cuma satu doa Terima kasih buat makanan ini Jadi sementara dia Dia lari begitu Ya dikejar oleh binatang buas Itu dia berdoa Tuhan terima kasih buat makanan ini Tahu enggak saudara Mujizat terjadi Sekalipun doanya mungkin Mungkin doa dari sederhana Dan mungkin itu doa yang tidak ada hubungannya Tapi Tuhan tahu hatinya Akhirnya Tuhan selamatkan dia Ya binatang ini Waktu mengejar dia Ya terpleset karena apa Dan jatuh dan kepalanya terantuk Kepada sebuah batu disitu Ya alat ini bisa lari dan pulang Dan selamat Saudara bisa lihat dari sini Ya Mungkin doa kita bukan sempurna Dengan dalam kata-kata Doa kita enggak sempurna Dengan kata-kata Yang ada Kita mungkin bukan orang yang Yang pandai berbicara Tapi Tuhan itu tahu hatimu Sesimpel itu sebenarnya Membangun doa yang benar Bagaimana kita bicara dengan Tuhan Dari hati ke hati Tidak ada protokol-protokol yang lain Dari hati kita Hubungan yang kita bangun dengan Tuhan Adalah hubungan yang manis Yang baik Sehingga dari situ kita bisa tahu Bahwa Bahwa hati Tuhan dalam kehidupan kita Apa yang menjadi kehendak Tuhan Buat hidup kita Karena kita membangun sebuah hubungan Makanya itu akan merembet Dalam kehidupan kita Ya Anda Anda hari ini tidak berbuat dosa Itu bukan karena Bukan karena takut Ya Bukan karena takut hukuman Bukan itu Tetapi sebuah penghargaan Penghormatan kepada Tuhan Sehingga itu yang membuat Anda Dekat dengan Tuhan Sama dengan anak saya Anak saya hari ini Ya Takut dengan saya Bukan takutnya Bukan takut mau dihukum Bukan itu Itu tidak boleh Ya ketakutan kita Takut akan Tuhan Dalam diri kita itu Bukan takut Takut mau dihukum Karena Allah kita itu Bukan Allah yang bengis Yang dekit-dikit menghukum Bukan bukan Allah kita maha pemura Sekalipun dia tidak pernah kompromi Tapi pendekatan kita Kepada Tuhan Itu adalah sebuah hubungan Hari ini saya dengan anak saya Anak saya dekat dengan saya Takut kepada saya Bukan karena saya suka Pukulin dia Bukan Bukan itu Tapi anak saya Takut dengan saya Karena dia menghargai Makanya dalam kehidupan Kehidupan sehari-hari kami Kadang-kadang kami berguro Apa saja Ya Berguro Bicara apa saja Asal satu ini Ya di dalam gurauan Dan bercanda-bercanda Itu satu ini Yang tidak pernah Anak saya lakukan apa ya Dia tidak pernah berlaku Kurang ajar Kepada bapaknya Pendekatannya itu Semakin-semakin Dekat Karena apa Dia Dia kagum dengan bapaknya Dia hormat Takutnya itu bukan takut dihukum Tapi hormat Menghargai Sehingga itu membawa Anak ini semakin dekat Dengan bapaknya Sama dengan kita Dengan Tuhan Kita tidak boleh Mengasih atau mendekati Tuhan Dengan cara kita takut dihukum Bukan Anda mendekat kepada Tuhan Karena Anda mengasih Tuhan Amin Kalau Anda mengasih Tuhan Maka Anda akan tahu hatinya Tuhan Nah disinilah Kehidupan doa itu berperan Dimana semakin kita dekat dengan Tuhan Kita semakin membangun hubungan intim kita dengan Tuhan Dan kita semakin dekat dengan Tuhan Tidak ada batas Nah yang dimaksud bertele-tele itu seperti itu Anda tidak lagi punya protokol-protokol yang lain Anda itu datang kepada Tuhan Dengan segenap hatimu Dengan segenap hidupmu Dengan apa adanya Anda jujur kepada Tuhan Tidak lagi dengan beberapa persyaratan-persyaratan yang lain Yang seperti dibiasakan oleh banyak orang Masih ingat ketika Ketika tabut perjanjian Tuhan Ada di kota Daud Di gunung Gibeon Akhirnya dipindah oleh Daud ke gunung Sion Nah peraturannya berubah Sudara Dimana Di zaman Musa Atau pernah ke Musa Tabut perjanjian itu ditaruh di tempat ruang mahasuci Dimana tidak boleh sembarang orang datang Kesitu Tidak boleh sembarang orang ketemu dengan tabut perjanjian Mereka ada tiga ruangan Yang pertama adalah ruang halaman Siapa yang boleh masuk ruang halaman Adalah orang-orang Israel yang sudah sunat saja Yang belum sunat tidak boleh masuk ke situ Susah sekali Lalu yang kedua ruang suci Yang boleh masuk ke ruang suci hanya para imam Yang bukan imam itu tidak boleh masuk ke ruang suci Lalu yang ketiga ada ruang lagi yang Dimana ada tabut perjanjian yang lambang daripada kehadiran Tuhan Apa itu? Ruang mahasuci Itu pun hanya seorang saja yang boleh masuk Dan itu setahun sekali pada hari raya Grafirat Jadi ketemu dengan hadirat Tuhan itu kayak susah begitu pada waktu itu Tetapi Daud tiba-tiba mengubahnya Daud mengubahnya Pada zaman Musa orang ketemu dengan tabut perjanjian itu Itu harus menguduskan dirinya Makanya seorang imam besar kalau ketemu dengan tabut perjanjian Masuk ke ruang mahasuci mereka harus diikat dengan tali Ya kalau ditunggu-tunggu Sama ini lonceng-lonceng kecil itu Kalau orang bahasa Jawa bilang kelintingan itu loh Ya kalau masih terdengar kelinting-kelinting itu masih hidup Kelinting masih hidup Kalau sudah Tiba-tiba terdengar seret kedebuk gitu Orang itu jatuh lalu tidak kelinting lagi Mungkin tali ditarik Dan kedapatan dia mati karena apa? Tidak kudus Nah anehnya pada zaman Daud Tabernakel itu diambil Ditaruh di satu kema namanya kema Daud Tidak ada lagi ruang halaman ruang suci dan ramah suci Ada cuma satu ruangan yang namanya kema Daud Dan hebatnya itu kema itu dibuka Sehingga setiap orang bisa melihat tahun perjanjian Dan yang lebih hebat lagi Pada zaman Daud tidak ada yang mati Tidak ada yang mati Waktu saya membaca ini Sebenarnya ini kerinduan Tuhan Tuhan ingin ketemu dengan kita tanpa bertele-tele lagi Tanpa protokol-protokol yang lain Anda bisa datang kepada Bapamu Sekarang tadi saya bilang pendekatan kita ini bukan kurang ajar Tapi kita menghormati Bapak kita Nah fasilitas hadirat Tuhan ini sungguh seharusnya Menjadi hal yang perlu kita perhatikan Anda berdoa dengan baik Anda bisa membangun hidupmu dengan baik Karena itu hal kita menjelaskan Jangan bertele-tele lagi Anda mendatangi Tuhan sebagai seorang anak Tidak ada lagi tabir Tidak ada lagi penutup Tidak ada lagi batas Anda bisa datang kapanpun Termasuk satu ini Apa itu perasaan dosa Perasaan bersalah Iblis itu suka menyuntikkan perasaan ini Supaya Anda merasa tidak layak di hadapan Tuhan Itu adalah juga bagian dari protokol yang Iblis buat Supaya Anda tidak bisa memanggil dia Bapak dalam hidupnya Dia mencoba untuk mengintimidasi dengan semua kesalahan yang pernah kita buat Saudara berdiri di atas firman Tuhan Seperti Alkitab tadi berkata bahwa Kalau kita datang mengaku dosa kita Tuhan itu pasti mengampuni kita Amen Sehingga Iblis tidak punya hak untuk mengintimidasi hidup kita Karena Anda adalah orang yang telah ditebus oleh darah Kristus Kita telah diambil dari semua tambir Semua penghalang hidup kita Sehingga kita bisa datang dengan hati kita langsung Kepada Bapak kita di surga Karena itulah yang Tuhan mau Karena itulah kerinduan Tuhan di hidup kita Makanya saudara Pakailah fasilitas rohani Anugerah besar daripada Tuhan ini Dalam hidup Anda Jangan sia-siakan hidup Anda Tuhan sudah memberikan sebuah Sebuah fasilitas rohani yang begitu luar biasa Apa itu Tuhan itu mau ditemui Mau ditemui Dari mungkin kehidupan yang kotor Tapi dari kehidupan kotor Tapi mau berbalik kepada Tuhan Tuhan tidak pernah menolak Anda Dia mau menerimamu apa adanya Amin Karena itu biar pakailah ini dengan baik Bangunlah hidup kita Doa kita harus konsisten dengan Tuhan Dari hati yang tanpa terhalang apapun Saya percaya Tuhan pasti datang menjamah hidup Anda Amin Amin Lalu berikutnya yang ketiga apa Ayat 14 dan 15 Dikatakan Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga Tetapi jikalau kamu Jika kamu tidak mengampuni orang Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan Yang ketiga jelas Saudara Sikap doa yang benar adalah Keluar dari hati yang bersih Dari hati yang murni Dari hati yang mengasihi Tuhan Dimana Tuhan ingin kita belajar untuk mengampuni orang lain Pengampunan itu datang dari Keputusan hidup kita Berdamai adalah gaya hidup kerajaan Tuhan Makanya Tuhan sampai berkata begini Ya kembali kemarin kita baca ayat ini Dikatakan begini Matius pasal yang kelima Ayat yang ke-23 Dikatakan ini Sebab itu jika engkau mempersembahkan Persembahanmu di atas mesbah Dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu Terhadap engkau Dikatakan begini Tinggalkanlah persembahanmu di depan mesbah itu Dan pergilah berdamai dahulu Dengan saudaramu Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu Wow Dikatakan waktu kita mempersembahkan sesuatu Atau anda sedang beribadah kepada Tuhan Mempersembahkan sesuatu Persembahan itu bukan hanya bicara soal uang Bukan hanya itu Tapi ketika anda menyanyi menyembah Tuhan Tiba-tiba teringat akan hati saudaramu Mungkin anda sempat ada konflik Dengan saudaramu itu Dan konflik itu belum beres Tuhan bilang begini Taruh dulu persembahanmu Dengan kata lain Kalau kamu mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan Tapi hatimu masih benci Hatimu penuh dengan kemarahan Hatimu ini adalah hati yang tidak bersih Tuhan tidak akan pernah bisa menerima persembahanmu Karena apa? Berangkat dari hati yang busuk Hati yang tidak suci Hati yang tidak bersih Makanya Tuhan bilang Taruh persembahanmu Lalu berdamai dengan orang itu Wow saya percaya Kata damai itu Bicara soal Kata pendamaian itu Bicara soal sikap hati yang bersih Dan Tuhan letakkan sikap hati yang bersih itu Di atas daripada persembahan Begitu pentingnya di dalam doa anda Itu memiliki hati yang bersih Lalu amin Kalau anda dilukai dan lain sebagainya Anda lepaskan pengampunan Anda lepaskan pengampunan Berdamai dengan orang itu Tapi kalau hatimu masih merasa ganjal Kalau anda sudah berdamai Sudah minta ampun Sudah minta maaf Tapi hatimu masih ganjal Bawa perkaramu kepada Tuhan Disinilah anda jujur di hadapan Tuhan Kalau anda baca kitab Masmur Bagaimana Daud berdoa dengan Tuhan Ada banyak hal Ya hal-hal dimana Daud mengalami tekanan Dari musuh-musuh dan lain sebagainya Oh Daud ini berdoa Ya dia datang kepada Tuhan Dia ungkapkan hatinya Lalu Kalau anda baca Masmur itu Ada kata Sela disitu Sela itu dalam sebuah Sebuah lagu itu Ini loh Berhenti untuk ambil nafas sebentar Itu Sela Ya Daud banyak kali ketika dia Melantunkan Masmur Dalam keluhan-keluhan Yang mungkin cukup berat Karena apa yang dia alami Tapi tengah-tengah di Sela itulah Kata berhenti itulah Tuhan itu berbicara kepada dia Kalau anda sering baca Tiba-tiba setelah kata Sela Tiba-tiba muncul kata-kata ucapan syukur Pujian kepada Tuhan Di tengah-tengah situasi yang menekan hidupnya Nah disinilah Letak hati yang bersih itu begitu Ketika orang sudah berdamai Ketika seorang sudah melepaskan pengan Tapi ketika hatimu masih penuh dengan ganjalan Sudara tidak salah untuk anda Berkata kepada Tuhan Tuhan aku ini ngalami seperti ini Tolong aku ya Tuhan Supaya aku tetap bersih Supaya aku tetap murni Di tengah-tengah keluhan yang tidak terucapan Saya percaya ada hadirat Tuhan Yang akan memulihkan kehidupanmu Amen Yang penting satu ini jaga hatimu Supaya tetap bersih Itu yang membuat Daud ketika Dia dikejar-kejar oleh Saul Dan satu saat ketika dia punya kesempatan Untuk bunuh Saul Tapi Daud tidak pernah melakukannya Kenapa? Daud adalah orang yang tinggal di hadirat Tuhan Daud adalah orang yang mengizinkan Tuhan Mengubah hatinya Dari hati yang tertekan oleh Karena persoalan tiba-tiba Diubahkan menjadi hati yang penuh dengan kasih Sehingga dia diberi kemampuan Untuk mengampuni Saul Tidak dia tidak jadi bunuh Saul Dia cuma potong punca jubah Daripada Saul Dan dia tidak melakukan hal yang salah Hatinya tetap bersih di hadapan Tuhan Itu yang membuat Daud itu berkenan kepada Tuhan Karena menjaga hati yang bersih Dalam kehidupan doa tidak Satu ini yang perlu Anda ingat Biar hatimu bersih Katakan amin Hati kita ini bersih Di tengah-tengah semua tekanan mungkin Tetap hatimu harus bersih Dimana Anda boleh berkeluh kesat Apapun kepada Tuhan Hanya kepada Tuhan Dan Tuhan itu tahu hatimu Tuhan tahu dalam hatimu Sekalipun ada keluhan-keluhan Yang mungkin Anda perlu ditolong Dalam situasi itu Tapi Tuhan itu tahu hatimu Yang bersih Dia akan pulihkan kehidupan Anda Satu ini Tuhan akan berikan kekuatan Yang baru dalam kehidupan saudara Amin Itu membangun kehidupan doa Jadi ada tiga hal pagi hari ini Kita belajar Bagaimana berdoa dengan benar Yang pertama adalah kehidupan doa Itu adalah kehidupan rohani Kita dengan Tuhan Dimana yang kena dampak Daripada sebuah doa yang rutin Doa yang konsisten Bukan rutinitas yang kebiasaan Bukan tapi bicara soal kehausan Kelaparan kita dengan konsisten Maka yang kena dampak adalah manusia rohani kita Itu yang pertama Lalu yang kedua adalah Jangan bertele-tele Artinya Tuhan tidak pernah dipengaruhi Dengan kata-kata yang bagus atau tidak Bukan itu yang diperhatikan Tuhan Tapi sikap hati kita Perasaan haus dan lapar kita dengan Tuhan Itu yang membuat kita dibedakan Saya percaya tidak ada protokol yang lain Apalagi bertele-tele yang kedua Artinya Anda dihambat dengan sebuah perasaan bersalah Ya Anda merasa tidak layak dihadapan Tuhan Tuhan ingin membuat kita menjadi orang yang merasa dikasihi Karena itu doa jangan bertele-tele Amin Kalakan semua tipu daya iblis Supaya iblis tidak membuat Anda terhalang oleh apapun Lalu yang ketiga adalah Adalah doa yang sungguh-sungguh dari hati yang bersih Dari hati yang bersih itulah kita bisa melihat betapa Tuhan bisa tahu sikap hati kita Disitulah berkat Tuhan akan dicurahkan buat hidup Anda dan saya Amin Untuk itu terus berdoa Jangan lemah, jangan lelah Mari kita bawa hidup kita ini dihadirat Tuhan Saya percaya Tuhan pasti memberkati kita Amin, amin, amin Mari kita datang kepada Tuhan Katakan lagu tadi Haleluya Hadiratmu ya Tuhan Thank you Tuhan Amin Mari boleh gak semua angkat tanganmu dihadapan Tuhan Biar kita sungguh-sungguh berkata Hadiratmu kami rasakan ya Tuhan Mengubah kehidupan kami bagi ini Haleluya Kekudusanmu Penuhiku Penuhiku Ku rindu selalu Diam dalam baikku Menikmati kasih Menikmati kasih Panukramu Sekali lagi mari katakan Hadiratmu ya Tuhan Hadiratmu Tuhan Ku rasakan Ku rasakan Ku rasakan Kekudusanmu Kekudusanmu Bapak Penuhiku Kekudusanmu Ku rindu Ku rindu Anuramu Anuramu Kotba tidak pernah berhenti Seperti hari ini juga Terus pelayanan Tapi satu hal yang seterus saya ingatkan buat hidup saya adalah ini Kehidupan Kehidupan doa itu adalah kehidupan rohani saya Doa adalah kehidupan rohani saya Bukan hanya pada waktu dalam kebutuhan Bukan hanya pada waktu dalam kebutuhan Tetapi dalam keseharian hidup saya Saya harus konsisten membangun hidup saya Karena kasih Bukan karena sebuah perintah saja Tetapi karena kasih Kita membangunnya Dan kita bisa menikmati sebuah hubungan yang manis dengan Tuhan Dan itu berdampak kepada manusia rohani kita Kedupan kita bisa bertubuh di dalam Tuhan Karena itu biar hari ini Mari kita bersama-sama mengambil keputusan Kalau ada mesbah-mesbah yang telah runtuh hari ini Baik suami istri Baik anda secara pribadi Mari kita memperbahari komitmen kita dengan Tuhan Saya mau berdoa ya Tuhan Saya mau bangun hidup saya dengan sungguh-sungguh Berdoa sungguh-sungguh Punya waktu dengan Tuhan Dan dari situlah anda mengizinkan Tuhan itu Berbicara kepada kita Tuhan menegur Mengingatkan kita Sehingga manusia rohani kita bertubuh Amin Saya ulangi lagi Doa adalah kehidupan rohani kita Amin Doa tidak perlu berteli-tele Berteli-tele artinya begini Tuhan tidak tertarik dengan kata-kata yang bagus Anda dengan hatimu yang tulus saja Anda bisa datang kepada Tuhan Tanpa halangan apapun Dengan hatimu Anda bisa berkata kepada Tuhan Dari dasar hatimu Tuhan tahu Tuhan mengerti Dan Tuhan akan melakukan Keajaiban di hidup anda Arti berteli yang kedua adalah Ada banyak protokol-protokol Halangan-halangan Yang membuat kita tidak bisa dekat dengan Tuhan Termasuk apa dosa anda Tuduhan-tuduhan Jangan izinkan Hari ini anda kehilangan sebuah hubungan intim dengan Tuhan Mari kita datang kepada Tuhan Saya mau berdoa buat anda Supaya hari ini anda mengalami sebuah zaman sekali lagi Kasih yang mula-mula yang mungkin telah hilang Telah lama hilang Hari ini dipulihkan Anda mau datang dengan sebuah kasih kepada Tuhan Kalau anda adalah orang Mari angkat tanganmu Di tempat anda Saya mau berdoa Tuhan kau menjama tangan-tangan yang terangkat Pagi ini Supaya kami kembali boleh menemukan Kecintaan kami akan hadiratmu Sebab hubungan intim kami dengan Tuhan sudah tidak bisa diganti dengan apapun Termasuk sibuknya pekerjaan atau pelayanan Kami mau dengan sengaja mengatur waktu kami dengan konsisten Datang dengan kehausan Datang dengan kelaparan Datang dengan keriduan kepada Tuhan Karena itu yang akan membuat kami terus mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kami Kami mau terus ada di sana Ampuni kesibukan kami Ampuni Tuhan Kami tidak bisa mengatur waktu Mungkin malas Mungkin kami merasa tidak ada waktu Tuhan ampuni Padahal waktu selalu ada Kami yang tidak bisa mengaturnya Karena itu biar pagi hari Tuhan kau jam hati kami Biar memiliki rasa lapar dan haus kepada Tuhan Mesbah itu dibangun kembali Di dalam nama Yesus Mesbah itu dibangun kembali Terima kasih ya Tuhan Terima kasih ya Tuhan Semua permohonan doa yang sudah masuk Saya mau doakan Saya tumpangin tangan secara simbolis Semua permohonan doa Di dalam nama Yesus Tuhan kau yang memulihkan keadaan kami Di dalam nama Yesus Engkau yang mengangkat kehidupan kami hari ini Untuk apapun beban persoalan Apapun yang kami alami Di dalam nama Yesus Kami akan mengalami penerobosan secara rohani Terima kelepasan Terima pemulihan daripada Allah Di dalam nama Tuhan Yesus Semua sakit penyakit Lenyap Dalam nama Yesus Semua sakit penyakit Keluar dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Ada orang-orang yang hari ini Ini khawatir Karena Anda di vonis sakit tertentu Dan Anda begitu khawatir Seolah-olah hari ini Dipulihkan pengharapan yang sudah hilang itu Hari ini dilahirkan kembali Sebab dalam hidupmu masih ada harapan Tuhan sanggup menolongmu Terima kekuatan yang baru sekarang Di dalam nama Tuhan Yesus Dalam nama Yesus Orang-orang yang mengalami kesulitan Dalam keuangan Tuhan berkati Tuhan pulihkan Yang terlibat hutang Tuhan berkati Tuhan mulai menolong Dengan cara yang ajaib Sehingga hutang Demi hutang akan dilunasi Dengan cara Tuhan Dalam nama Yesus Terima pemulihan daripada Allah Karena biar kami Ya Tuhan Tetap tinggal dalam hadiratmu Betapa disenangi Tempat kediamanmu ini Haleluya Haleluya Mari semua angkat tanganmu Nyanyikan lagu ini Haleluya Katakan sama-sama Amin Amin Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan Serahkan hidupmu sekali lagi Kurasakan Haleluya Kekudusanmu Bapak Menikmati 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 Terimalah berkat daripada Allah Utama satu ini kerinduan untuk haus dan lapar akan Tuhan Terus ada dalam kehidupan saudara Dengan sengaja Anda atur waktumu untuk Anda membangun mesbah Tuhan Disitulah manusia rohani akan bertumbuh di dalam Tuhan Dan Anda akan mengenal jalan-jalan Tuhan Apapun yang Anda alami Anda akan tetap berada dalam poros gendak Tuhan Sehingga Anda mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan Apapun yang Anda alami terima berkat daripada Allah Mulai hari ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Yang diberkat dikatakan sama-sama Amen Tuhan berkati Bye-bye